Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahmat hidayah serta kesehatan jasmani dan rohani insyaallah Saudara video kali ini kita akan mengulas kembali tentang rahasia sholat di dalam takbiratul ihram Kenapa kita ulas kembali? Karena ini sangat penting, sangat penting bagi kita semua sebagai umat muslim yang harus melaksanakan sholat lima waktu Agar sholat kita betul-betul sampai dan diterima oleh Allah SWT Saudara, sebelum kita membahas rahasia sholat Kita akan mengutip hadis Nabi SAW yang direwayatkan Bukhari dan Muslim Nabi SAW berkata, ada perbedaan mendasar diantara umatku mengerjakan sholat Ruku dan sujudnya sama Tapi diantara sholat mereka, perbedaan antara langit dan bumi Rasulullah SAW mengakui bahwa rahasia dalam sholat Hanya sedikit orang yang mengetahui Dan hanya sedikit orang mengemalkan Dengan hadis ini, seharusnya kita berpikir Apa yang dimaksud Nabi SAW rahasia di dalam sholat Apakah kita sedang mengetahui Wallahuaklam Video kali ini Kita akan membongkar rahasia sholat Agar sholat kita betul-betul sampai dan diterima oleh Allah SWT Yang pertama adalah takbiratul ihram Dimana posisi tepat untuk mengangkat takbiratul ihram Dan kemana seharusnya sampai takbir itu Karena ini yang menentukan Sampai Atau tidaknya Diterima atau tidaknya Sholat kita Saudara Perhatikan Perhatikan Karena ini Wajib kita ketahui Pentin kita ketahui Ketika kita mau sholat Sebelum mengangkat takbir Perhatikan Kita harus tarik nafas Tarik nafas panjang Dengan I Artinya Ketika kita menarik nafas Ingat I Ketika nafas keluar Ingat A Dan ketika nafas berhenti Ingat Berhenti 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 Berhentinya nafas Artinya Dia sudah sampai Kepada Allah SWT Disini Disinilah kita takbir Ketika Naik nafas I Keluar A Sampai U Disinilah kita Takbir Perhatikan Yang bahasan selanjutnya Saudara Saudara Perlu diketahui Bahwa Nafas itu adalah Tindakan Allah Sekali lagi Nafas itu adalah Tindakan Allah SWT Artinya Nafas itu naik turun Digerakkan oleh Allah SWT Digerakkan oleh Allah SWT Naik turun Membawa pesan Dari Allah Kembali kepada Allah SWT Artinya Nafas itu naik Dia dari Allah Kemudian turun lagi Kembali Dia kembali Kepada Allah Saudara Nafas itu Adalah kita Nafas itu adalah kita Itulah rahasia Inilah yang dimaksud Al insano Sirri Wa anasirruho Insan itu rahasiaku Dan akulah rahasianya Ketika nafas itu naik Kemudian turun Lalu berhenti Berarti Dia Sudah sampai Kepada Allah SWT Lalu Allah berkata Antah hua 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 anta Engkau adalah aku Dan aku adalah engkau Subhanallah Saudara Perhatikan Perhatikan Baik-baik Ketika Napas itu naik Napas itu naik Kemudian turun Berhenti Sampai Disitu Allah berkata Antah hua hua anta Sampai Menyatu Dengan Allah Disinilah kita Mengangkat Takbir Sekali lagi Ketika Napas itu naik Dari Allah Terulai kembali Setelah berhenti Uh Artinya Sudah sampai Kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disinilah kita Mengangkat Takbir Sudara Perhatikan Di dalam Kata Allahu Akbar Ada kata Hu Hu ini Adalah Bawaan Rahasia Artinya Dia Allah Ketika kita Angkat Takbir Kita harus Posisikan Tengah kita Bersamaan Dengan Kata Hu Sampai Kedalam Perut kita Atau Dada kita Harus Bersamaan Hu Artinya Dia Lagi Hu Artinya Dia Dia Allah Yang Maha Besar Sudara Perhatikan Saya Akan Mencentuhkan Perhatikan Sudara Kita Kita Tarik Dapas I Keluar A Sampai Uh Berhenti Uh Artinya Sampai Sudara Kepada Allah Disinilah kita Takbir Perhatikan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Artinya Bersamaan Hu Sampai Kedalam Allahu Akbar Tapi Hu Jangan Terlalu Keras Sekedar Bisa Didengar Atau Dirasa Sendiri Subhanallah Jika Sudara Melakukan Ini Saya Akan Bertanggung Jawab Seperti Pertama Saya Diberikan Guru Saya Mengatakan Saya Akan Bertanggung Jawab Apabila Betul-betul Ini Diamalkan Saya Ejasahkan Kepada Sudara Semua Dan Saya Akan Pertanggung Jawabkan Subhanallah Kemudian Perhatikan Sudara Setiap Gerak Dalam Sulat Rukuh Sujud Dan Lain Sebagainya Kita Harus Betul-betul Sadar Tentang Allah Subhanallah Bukan Sadar Tentang Diri Kita Tetapi Sadar Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Bahwa Setiap Gerakan Tindakan Rukuh Rukuh Sujud Kita Harus Sadar Bahwa Allah Yang Menggerakkan Bukan Kita Kali lagi Kita Harus Betul-betul Sadar Tentang Allah Jangan Sadar Tentang Diri Sendiri Jangan Merasa Bahwa Kitalah Yang Sembah Yang Kitalah Yang Menggerak Jangan Merasa Tidak Ada Daya Dan Upaya Kita Kecuali Allah Kita Ini Tidak Berdaya Subhanallah Sudara Demikian Video Kali Ini Di Akhir Video Ini Saya Akan Mengatakan Sebenarnya Bahwa Sebenarnya Ada Tegah Rahasia Sholat Yang Sampai Kepada Allah Yang Kita Bahas Disini Nanti Hanya Dua Insya Allah Sudara Jangan Lupa Subscribe Comment Dan Like Agar Tidak Ketinggalan Video-video Yang Akan Datang Karena Kita Akan Membahas Semakin Rahasia Tidak Ada Rahasia Di Antara Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Pernah Merahasiakan Sesuatu Kepada Hambanya Subhanallah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pernah M Yen Minya Dibaskan